Yes, Saitama ya teman-teman ya Ini adalah salah satu token yang memang lagi booming dan harganya masih ada 3.0 ya teman-teman ya 0,00071 rupiah teman-teman Dan kita lihat Saitama memang lagi booming dengan memang circulating supply-nya ini sangat besar ya Sekitar 100 kuadriliun teman-teman ya Tetapi kita gak usah memikirkan itu Kita lihat apakah memang Saitama bisa naik seribu kali lipat Atau memang Saitama akan dampara teman-teman ya Dan kalau kita lihat di ether scan ya teman-teman Holdernya sekarang hampir mencapai 300 ribu holders ya Kemungkinan ya sebelum 1 Januari 2022 kemungkinan sudah hit di 300 ribu holders ya Kita lihat dan kita akan pantau teman-teman ya token ini Karena memang menurut saya token Saitama ini bisa jadi Bisa jadi ini bisa jadi menjadi apa namanya Saingannya token-token MIMI lainnya teman-teman ya Saitama token ini ya Dalam beberapa tahun ke depan teman-teman dan kita bisa lihat Ada banyak transaksi teman-teman ya Untuk pembelian Saitama teman-teman Dan ini adalah salah satu hype ya Efek hype karena memang orang banyak yang membeli Saitama token teman-teman Oke berbicara tentang prospeknya ya Untuk isu-isu tentang balance ya Tentang Saitama yang akan listing di balance ya Karena memang mereka sekarang lagi proses audit sertik ya Ya bagus sekali ya teman-teman ya Token Saitama sudah dipercaya sertik untuk di audit teman-teman Dan progressnya sekarang 85% teman-teman ya Kemungkinan selesainya ya schedule-nya Februari 2022 ya teman-teman ya Dan influencer crypto ya Influencer Saitama sendiri itu Mengklaim bahwa mereka mempunyai informasi dari orang dalam Kalau misalnya sebelum sertik menyelesaikan ya Apa namanya auditnya itu Mereka akan di listing di balance teman-teman ya Jadi gak tau saya ini apakah ini real atau hanya spekulasi belaka teman-teman Tapi menurut saya banyak influencer Saitama yang ingin membagikan detail tentang listing Siba Inu Yang tentang listing Saitama di balance teman-teman ya Dan beberapa orang telah apa namanya merumorkan ini Dan memang balance belum mengonfirmasi ya Tentang listing Saitama ini Dan kita harus menunggu ya konfirmasi resmi dari BNS tentang Saitama dengan beberapa peraturan ketatnya teman-teman ya Atau ini hanya rumor berlaka teman-teman Atau memang ini sengaja dilemparkan influencer luar negeri Untuk ngepumin harga Saitama ini teman-teman Selanjutnya adalah bisakah Saitama bisa pump seribu kali ke depan ya Beberapa bulan ke depan atau tahun depan ya Jadi Saitama adalah memang efeknya untuk menyaingi beberapa token MIMI lainnya seperti Siba Inu Dan Dogecoin teman-teman ya Karena memang berbasis komunitas ya Sejak diluncurkan Saitama sudah membuat performa yang sangat menarik ya Sudah up gainnya 600% teman-teman Dan ini banyak orang yang terkena FOMO untuk membeli ya teman-teman ya Dan saat ini Saitama sudah ada di beberapa listing ya teman-teman ya Binance, Kucoin, dan Coinbase ini adalah bagian dari roadmapnya Saitama ini teman-teman Dan menurut voucher news ya Agar coin atau token ini melonjak seribu kali itu Hanya proyek-proyek dan aktivitas yang harus dilakukan oleh token ini Dan kapitalisasi pasar harus melampaui kapitalisasi seluruh pasar kipto dalam waktu singkat Menurut saya ini sangat berat namun mungkin bisa dicapai dalam beberapa tahun ya Dan mengingat pola bullish yang kuat pada token ini Ada kemungkinan ya bahwa coin ini bisa melonjak seribu kali teman-teman Jadi jika kalian punya uang 5 juta teman-teman ya Kalau seribu kali bisa hit di 50 juta rupiah untuk Saitama ini Pastikan kalian pakai uang dingin teman-teman Meskipun Saitama baru berusia 1 tahun gainnya sudah 600% ya teman-teman Cukup-cukup fantastis ya teman-teman ya Dan kalau misalnya kita bisa bilang ya teman-teman ya Dan kalau kita bisa lihat ya memang Saitama ini sudah turun 73% dari ATH sebelumnya teman-teman ya Dan sejak dilunjurkan ya keuntungan token ini sudah melonjak 1 juta persen Ya kalau kita analisa secara gampangnya ya Saitama ini kalau seribu kali dalam waktu yang singkat itu menurut saya masih impossible Tapi untuk investasi jangka panjang itu sangat-sangat bisa teman-teman Mengingat beberapa bulan saja coin ini melonjaknya hanya sekitar 20% teman-teman ya Kalau dibilang apakah kita investasi Saitama ini merupakan investasi yang baik menurut saya Untuk jangka waktu yang panjang ya Ini menurut saya sangat-sangat baik ya Karena memang sekarang sudah penurunannya sudah sangat tajam dan ini area setwis Dan ini adalah salah satu harga termurah untuk Saitama teman-teman Dan perlu kalian tahu ya Saitama token ini terus membakar 2% dari setiap transaksi ya Dan selain itu Wills juga bersiap untuk membeli Saitama ini di area setwis ini teman-teman Jadi untuk jangka panjang saya kira dengan memanfaatkan Binance, Kucoin, dan Coinbase Ya Saitama akan membuat investor semakin banyak teman-teman Untuk jangka panjang menurut saya Saitama perlu sangat diperhatikan untuk di hold teman-teman Thank you teman-teman see you in the next video